KPU Kabupaten Tabanan gelar simulasi pemungutan suara pemilu 2024. Selain melibatkan petugas KPPS, simulasi ini juga melibatkan anggota kepolisian dari Polres Tabanan. KPU Kabupaten Tabanan menggelar simulasi pemungutan suara jelang pelaksanaan pemilu Februari mendatang. Seluruh anggota KPPS pun terlibat dalam simulasi kali ini. Selain melibatkan petugas KPPS, simulasi ini juga melibatkan anggota kepolisian dari Polres Tabanan. Simulasi pemungutan suara ini sekaligus sebagai ajang simulasi pengamanan TPS yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Petugas kepolisian Polres Tabanan nantinya akan disiagakan di 1.545 TPS yang tersebar di Kabupaten Tabanan. Kapolres Tabanan, AKBP Leo Dedy Defretes mengatakan kegiatan simulasi dimulai dari tahapan proses pemungutan suara hingga penghitungan suara dengan skenario adanya masalah sengketa. Kami bekerjasama dengan penyelenggara dalam hal ini KPU, Kabupaten Tabanan, dan para penyelenggara KPPS yang ada di tingkat pencamatan maupun di tingkat desa. Dimana kegiatan ini kami simulasikan mulai dari pemilihan suara dengan menyobros dengan skenario tanpa ada permasalahan. Dan yang kedua tentu dengan adanya anggota masyarakat dengan memiliki KTP yang berbeda wilayah, serta pada saat nanti penghitungan. Simulasi ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi hingga nantinya saat pelaksanaan pemilu berlangsung. Tidak hanya itu, simulasi ini juga diharapkan sebagai acuan petugas kepolisian dalam melakukan pengamanan di tempat pemungutan suara. Dari Tabanan Bali, Putu Wiguna, Nusantara TV melaporkan.